Bukan, dia Supreme Indonesia, bareng sama JJ. Top Global Fani, lawannya sangat. Beliau jago ya? Beliau, abis main, langsung urut. Sakti beliau. Aduh. Oke, tapi di sisi lain, waduh, ini hero power banget sih. Tapi satu di kanan ada terbuka Karina. Karina? Kalau mereka mau. Kalau seandainya aku mikir kayak gini sih, lebih baik karena Wan-Wan terlebih dahulu. Wan-Wan untuk seorang cewek, boleh banget, apalagi. Dua hero front laner kan, jadi kayak bakal jadi makanan juga bagi cewek untuk membuka point-pointnya. Wan-Wan, boleh silahkan Brok. Hehehehe. Hai. Itu dia Wan-Wan yang sudah diamankan dan bahkan untuk kali ini, malah menurut aku yang bakal jadi sebuah flex pick itu Baxia-nya. Baxia-nya? Iya, iya gak sih? Finn beberapa kali menggunakan Baxia juga dan bahkan kalau kita ngomongin soal grok, emang powernya ada di R7. Oke. Iya betul, powernya di R7. Bisa aja pun Hilda dijadikan, jadi roamer. Cuman Hilda kan sejauh ini masih terlepas dan bisa aja di band untuk sekarang. Sebenarnya ada satu case yang pengen aku bahas. Ketika udah ngeliat Xavier, Xavier di belakang banget. Dan aku mungkin akan melihat sosok Albert yang di last pick bisa sajakah mengamankan karna Hayabusa. Hayabusa mengingat kita tahu, ini masalah jarak gitu loh. Dan Hayabusa itu bisa langsung jamin ke belakang dengan menggunakan pembuka kedo. Yang mana itu juga membuahkan hasil yang bisa dibilang menjadi sebuah celah. Ada satu hero. Kalau mereka ini ngeband Hayabusa. Karena gak ada link sekarang. Dari kanan ngeband Hayabusa ini akan berbahaya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia ngeband Hayabusa terbuka untuk Hellcard. Yes. Terbuka untuk Hellcard dan itu cukup berbahaya di sisi dari tim Arachiyoshi. Tapi tergantung. Dia mau pilih ke arah Hayabusa atau Hellcard. Kalau misalnya menurut gue, Hellcard-nya aja, Hayabusa di pressure. Hayabusa masih ada win of nature. Masih banyak. Hayabusa. Hellcard terbuka untuk kiri. Hellcard terbuka untuk kiri. Cuma Hayabusa pun terbuka sejauh ini. Kalau tidak diband. Dan maka di kanan bisa ngambil Hellcard. Bisa saja. Aku lebih setuju kalau kanan tuh gak ngambil ke arah Hellcard. Tapi ke arah Bane. Dengan strut seperti ini, grog baksia bisa nabrak. Tapi Bane itu bisa ngecancel gitu loh dengan deadly catch. Ikan hiu, ikan cucut. Ikan hiu, ikan cucut. Cakep! Enggak, itu enggak pantun. Astagfirullah. Kan aku cuma bilang ikan hiu, ikan cucut. Bener. Di antara tiga itu mungkin ada yang ikan cucut kan, enggak ada yang tahu. Ikan hiu, ikan cucut. Ih, sekalinya kau berpaling akan kupecut. Main kajah hayu, abis itu kena pecut. Kajah bro. Iya, kajah. Satu heal. Oh, lockdown yang bakal menurut sekarang. Lagi jarang banget udah digunakan. Sulit. Dior hit ya, saya rekan-rekan. Hayulah ternyata di band. Udah diperhitungkan begitu saja. Udah diperhitungkan tadi ya. Kalkulate. Waduh, ini dia. Sebuah band yang cukup mahal. Apalagi ketika Hellcard terbuka. Dan bahkan Onyx Esports. Apakah akan melakukan deny pick terhadap yang tersebut? Dan itulah dia, deny pick Hellcard. Bentar. Eh, tapi sebelumnya saya juga. Hayulah sebelumnya. Eh, emang susah kalau ngomongin soal tebak-tebakannya. Iya. Tumpen nih abis buka puasa bener. Kalau abis buka puasa malah bener. Ini tenaganya masih ada. Tenaganya masih ada pak. Masih bener nih. Bener. Pola pikir. Bagaimana syaraf syaranya masih bener semua nih. Dan bahkan belum diteriakin lagi nih sama yang di belakang. Belum. Nah, ini kalau satu lagi begini nih. Ini bisa aja ya. Kalau bisa gue bilang junglernya karar Baxia sih. Bisa. Bisa banget. Iya, makanya balik lagi. Baxianya ini flex pick. Terus, rombernya nih sebenarnya ada satu yang cukup. Hilda masih ada untuk arah. Matilda. Bisa. Matilda. Matilda. Soalnya kalau Hilda ini bakal ditutup banget sih. Aku malah mikir ini bisa pick kepada Farsha juga. Mengingat dari. Natalia. Targeting dari Finn sepertinya. Dia mau main agresif lagi. Sama seperti Hilda dan Lockdown. Junglernya Baxia. Itu dia. Junglernya Baxia. Junglernya Baxia. Kanan ini dia membutuhkan satu buah sosok. Garis depan. Keyboy. Romer. Rafaela kah? Boleh. Boleh banget. Iya. Rafaela banget. Rafaela banget di game ini. Tutup. Apalagi dengan dua hero tank yang bisa nabrak. Ada Holy Baptism. Mungkin ada sedikit penghenti juga atau stopper. Yang namanya bisa membuat satu pick ini bakal jadi lebih worthy. Rafaela atau satu Angela? Matilda. Angela di band. Oh iya. Angel di band-nya. Iya. Matilda, Rafaela. Dua power hero yang sebenarnya masih terbuka. Aku sih Rafaela aja sih. Iya. Karena kalau misalkan hero-hero tank atau apa lagi jauh. Ini bakal bisa terkembangkan. Dan. Now. Lele ternyata. Lele ternyata. Yang gini-gini siapa? Hah? Gak ada. Mars. 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 Mars berarti bener. Si Ando sama Mars udah dibuat. Aldo. Eh Ando. Aldo mau pemain GPX. Ando mau pemain LR. Iya. Kenapa jadi Ando. Kenapa jadi Ando. Baru lima menit yang lalu kita sebutkan kalau kita. Ando lu lulusan di TB. Iya. Aldo yang lulusan di TB. Oke. Again and again. Kali ini ingat. Wow. Onyx dari game-game sebelumnya dia kalah di game yang pertama. Iya. Tapi mereka bisa kembalikan di game selanjutnya. Tapi yang mereka lawan ini bukan sembarangan tim. Raja dari segala raja. Mampukah di game kedua Rarki Hoshi memantapkan diri atau bahkan Profesor Kabel juga 40. Iya. Onyx yang akan mendapatkan game kali ini. Oke. 1-0 skor sementara. Game kedua akan segera kita mulai. Seperti apa hasilnya? 1 sama atau 2-0. Inilah pastinya yang akan mendekankan mereka lagi. Kegelar juara Eppela di season 9. Dan Land of Down. Waktunya kita datang. Alright. Ini dia. To Land of Down. Dan bahkan tentunya kita bakal langsung lihat di sisi lain. Para pemain dari tim Onyx. Mereka bakal coba untuk ganggu pergerakan. Prof. Bukan seperti biasa yang kita lakukan. Bukan dua trap tapi melainkan satu. Tapi sisanya bakal ganggu ke Finn. Lihat Finn-nya. Terkena sekarat dan bahkan di-cancel recall-nya. Itu waktu loh. Hampir loh. Itu waktu loh. Karena Natalia. Karena Natalia beda kalau misalnya dia bukan Natalia, bro. Ya balik lagi sih. Apalagi dengan Suns yang benar-benar masih dalam keadaan. Di mana dia masih free banget untuk farming-nya. Dan mendapatkan. Wah satu buah retribution dari Albert. Albert. Oh my God. Wah ini sih kayaknya lagi di kondisi prima nih dari Albert. Gila retribution Albert dari tadi. Benar-benar kayak. Dua kali ini yang ketiga. Dua kali dan calculate-nya selalu tepat pas pada sasaran. Nih sementara untuk di area Amit sendiri. Dari Drian-nya. Dengan Xavier yang dia gunakan. Masih belum bisa melakukan banyak hal di awal seperti ini. Setara-sasaran akan mengumpulkan dulu terhadap satu orange buff-nya. Tapi di area yang berbeda. Pertempuran antara Smeral dan juga Grok masih terjadi. Di area Kotlin antara Wan-Wan dan Patrick pun masih terus terjadi. Tapi disini hanya foking saja. Melihat ada seorang Finn. Lele-nya almost kena. Tapi Lele bakal stand by on position. Ada trap terkena. Tetapi it's okay. No problem. Masih bisa dihindari. Belum terlalu sakit damage apa puluh. Oke. Sementara itu untuk satu orange buff-nya. Udah berhasil langsung diamankan pula oleh Hellcard. Karena sejauh ini dirinya cukup tertinggal dari sisi level. Di bawah. Pertempuran di antara kedua marksman pun masih belum ada hasil apapun. Hanya saja untuk sekarang. Satu monster janggal akan segera diamankan oleh Hellcard. Oh my God. Tapi di sisi lain. Lihat. Langsung dipoking lagi. Kembali lagi. Untuk coba diganggu. Albert berada di garis depan. Retribution-nya kali ini tercuri. No. Pakai Deadly Poison Singer. Deadly Poison Singer. Karena ada turtle yang menjadi salah satu poin lebih penting dibandingkan gold buff itu sendiri. Yap. Lebih memilih untuk mengamankan turtle dengan menggunakan retribution daripada satu. Little Crab tadi yang menghasilkan gold pula. Sementara Clay. Udah level 4. Terkena. Abyssal Trap. Melemparkan payung yang ke arah kanan. Memusir mundur beberapa pemain dari Onyx Spawn. Amin di area yang berbeda. Finn yang mencoba untuk langsung menampakkan wujudnya. Boots. Belum mau lompat ke bagian depan. Tapi ada satu Abyssal Arrow. Udah mulai connect. Ditebak lagi. Udah ada. Langsung aja. Memberikan damage yang cukup mematikan ke arah R7. Tapi untuk turtle-nya. Akan ke reset. Dan seorang Finn seperti yang akan coba ditumpangin itu. Tapi masih ada satu poin. Lompat. Diamat kali soal Andrian. Satu tembakan terakhir. Tapi kali ini. Apakah Finn berhasil memberikan dirinya untuk mencoba turtle. Dan ternyata berhasil. No. No. Sun. Tiba-tiba datang. Dan ternyata retribution dari Albert. Kali ini baru aja diomongin. Dengan on point. Tapi ternyata tercuri. Bahkan masih ditahan sama Albert loh. Albert tidak menggunakan retribution-nya. Dan untuk saat ini padahal dia menggunakan untuk dari segi yang cooldown reduction. Seperti biasa. Jadi 29 detik. Tipikal Albert kalau dia pakai jungle. Kalau aku lihat-lihatnya. Iya. Sementara Suns-nya 33 detik doang. Tapi untuk saat ini Suns lebih berani untuk jump in langsung dengan retribution. Dan mendapatkan on point yang cukup 40. Dan dia bahkan main attack speed-nya ya. Waduh kan tangkap nih. Andal kan andal itu. Tapi lele-nya masih coba ditahan. Dan ini Skylar. Ini Skylar. Jangan lupakan itu. Pemain Beatrix terbanyak di MPL Indonesia Season ke-9. Dengan win rate tertinggi pula. Tertinggi pula. Dan ini harus diperhatikan oleh pemain dari Timonik. Respek player dari Skylar dan bahkan Skylar. Kalau udah menggunakan Beatrix. Bisa kita bilang objektif gaming-nya. Dan lele-nya is hard point. Garotnya Soul Eater. Masih coba ditahan begitu saja. Tapi stun sekarang belakang. Flicker telah digunakan. Bahkan Dark Knight falls. Dan 3 point. Stinger berhasil mendapatkan satu buat Sunset. Dan lele-nya mengetikkan pergerakan dengan seseorang feed. Tidak bisa lebih dalam lagi. Tapi langsung ada crossbow of tank. Sudah menyala. CW. Tidak mau masuk lebih dalam karena ada clay di sana. Masih sedangkan weakness point-nya terbuka apa belum? Iya. Karena untuk dirinya sendiri pun mencoba untuk memaksakan tadi dengan crossbow of tank. Kayaknya damage-nya juga belum cukup. Barusan ada sebuah sergapan. Tapi Sunset-nya masih bisa pergi ke area yang berbeda. Sunset-nya masih selamat sejauh ini. Dan Drian-nya masih tetap berada di area amin. Belum mendapatkan gangguan yang begitu berarti. Ini kalau ngomongin soal 2 menit pertama tadi. Sebenarnya udah pasif banget. Tapi ternyata ketika 2 menit selanjutnya. Menit keempat ini udah mulai pada main agresif. Dan udah pada nemuin polanya masing-masing. Misalkan Oneki Sports dengan pick-off-nya dan Drian. Yang mungkin akan menjadi poros-poros utamanya. Apalagi dengan 1 Mystic Field ini akan membuka celah dan Kiboy. 2 asis yang dia mainkan ini benar-benar menjadi 1 titik. Yang dimana harusnya Aranki Hoshi mulai sadar bahwa Kiboy tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apalagi dengan Dire Heat yang nantinya ROM item-nya aktif. Terus sekarang bahkan item-nya masih terlalu jauh dan cewek. Sudah selesai dengan 1 Dreadnought Armor ditambah dengan 1 Correction Sight. Plus kalau misalkan ngomongin Skylar. Dia bikin hybrid. Dia bikin 1 Legend Sword dan bahkan udah ada Fury Hammer disana. Mau karah Hunter Strike terlebih dahulu kayaknya. Tapi lihat Albert. Lagi-lagi coba untuk mendapatkan 1 kuat atol. Dan ternyata gak merasif. Wacat dikeluarkan. Dan bakal disambang seorang Albert. Terdangkap. Samsara sedang. Klee. Karena belakang sana membuat Albert sendiri satu buat Samsung. Dan Albert tidak mau pulang. R7 akan menemani dia bersama dengan seorang Moose bertiga. Lele is on point. Karena seorang R7 gak peduli apapun yang terjadi. Bakal coba ditambahkan karena seorang Kiboy. Tapi nampaknya dia bakal coba tarik mundur. Melihat damage yang dilakukan. Kayaknya ini agak kurang Pak Bulu. Dan tapi barusan ada bisa Loro dilemparin lagi. Tapi gak kena karena siapapun. Mencoba untuk mengejar habis-habisan. Dua hero yang memang untuk durabilitnya cukup tinggi. Tapi tadi belum berhasil untuk bisa mendapatkan satu player tambahan. Oh ini berarti benar-benar bakal jadi. Sedikit reset harusnya dari teman-teman Onyx Esports. Terlebih ketika tadi turtle-nya tidak diamankan. Karena otomatis disini harusnya. Tempo yang dimainkan sama Onyx Esports. Yang udah pick off-nya berhasil. Apalagi dengan Kiboy yang bermainnya benar-benar lagi safe banget. Jadi harus lebih berhati-hati. Jangan sampai malah menjadikan sebuah efek blunder. Terutama bagi Suns yang baru saja menghilangkan satu turtle bagi Onyx Esports. Dan bahkan satu nyawa untuk teman-teman dari arah Kihoshi-nya itu sendiri. Oke berarti lihat dari arah posisi bottom lane. Ini undernya tadi. Oh dari seorang cewek yang ikut masih bertahan. Kuri-5 masih ada di balian kembali. Di pola polisoran Ria. Tapi tampaknya masih belum cukup damage-nya. Langsung karena let. Falling Star Moon dibuka. Kayak sesuatu akan terjadi. Gak mungkin dia berani tabrak. Ketika udah tidak punya lagi Purify. Dan ternyata Weskernya belum berhasil mendapatkan. Ih gak nyampe. Satu, dua, soin. Tuara Weskernya. Sungguh-sungguh membuat hati sangat-sangat terkejut. Tapi sekarang di area bawah sebuah space terbuka dengan cukup bebas. Tapi di area mid ada pertempuran kaya akan terjadi. Karena Kiboy-nya terkurung seorang diri. Di tengah tiga player dimiliki oleh Arar Kiyoshi dan Down. Itulah yang terjadi. Oke Skylar ternyata di arah bottom lane merelakan satu batu rednya. Melihat ada Sans memaksakan keadaan juga pasti bakal kehilangan dua poin yang mahal. Poin kill dan juga poin turret bro. Ya udah pasti bakal di all-in apalagi punya Dark Knight Fall. Tapi taktel setup-nya rapih banget. Lihat positioning yang diberikan. Dan bahkan dari sebuah pause ternyata. Satu booblah. Oke kita bakal ke arah Grand Final kembali. Di mana kali ini boost akan coba dipasanginya. Overtime dikeluarkan dan bahkan boost. One last hit dan blip shot. A dead end from bugger. Tapi Albert disana bakal coba terkena banyak banget. Immobilize. Crossbow of tank. Dan bahkan hilang begitu saja. Ditukar dengan Albert. Sautali not awarded. Yap ada satu area di mid juga yang sangat-sangat terancam untuk kali ini. Satu wave minion yang udah akan berhasil diantarkan amin baru Sar. Ada Dolny Light-nya lagi. Langsung memberikan tebak. Tapi Finn-nya dikejar abis-abisnya. Dan Finn-nya tertangkap. Gak bakal ada lagi tempat untuk bersembunyi. Oke tapi uuuuh. Di kekeran Mas Kailar. Oh ini orang yang nyenggol-nyenggol tadi kapten gue. Langsung coba terkena. Tapi Clay tanpa adanya satu buah payung dia bisa ditumbangin loh. Beneran. Dan bahkan akankah di trigger? Itu jauh banget loh tadi abis ala rohnya konek. Masalahnya jauh itu bakal lama banget. Efek stun yang ada di dalam tubuh dari Clay. Itu kalau ada Dark Knight Falls tuh. Itu pasti dikommit. Percaya sama gue. Langsung digas. Langsung digas karena itu Clay yang kena. Beda kasusnya mungkin kalau itu dari Finn. Itu Clay loh Profesor dan juga Papulung. Ya Blood of Despair tapi udah diamankan sama R7. Apakah ini bakal menambahkan lagi power untuk Magic Defense. Karena dia udah punya Fury Hammer juga. Yap. Dia udah punya satu bahan menuju kepada Heptasis. Dan bahkan Skylernya. Ini udah mengamankan Vampir Maillade. Akan dibawa kemana? Dimana tersword kah? Atau jangan-jangan langsung mau Hasklaw. Karena menurut aku Hasklaw buat layak game aja sih. Oke. Tapi tadi Natalia nupang lewat. Donning Light dikeluarkan. Kena pak? Kena. Setengah darah. Ketahuan lagi posisinya untuk sesaat. Dan sekarang akankah ada pertempuran di area dari Lordnya. Karena beberapa player dari masing-masing tim. Sudah langsung set up posisi. Untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Mereka memaksimalkan apa yang Albert punya. Dengan durability yang cukup besar dimaksimalkan. Tapi Lele kali ini lihat Albert sampai ngedrift bannya dia. Gak bisa dibelokin. Karena terkena Lele. Kenasta, immobilize. Immobilize. Bener-bener rodanya nyangkut. Tapi ingat apa tadi. Kulangkan Drian. Oh Nick. Solo kill. From Dead and Bogor. Kali ini lihat. Di depan sana dibalaskan keadaannya. Oh lo yang Downing Light buat tadi. Wah tadi kena Renan Apati sih. Itu langsung setengah darah juga dari Drian. Dan hilang dengan instan masalahnya. Itu bener-bener simponi offskill dari jauh loh. Yap. Sementara itu untuk kali ini Albertnya masuk area rumputan. Udah langsung berhasil menabrak juga karasans ya. Ada satu weakness point yang udah mulai terbuka. Tersisa dua lagi. Satu abis al arrow-nya dilembarkan dari selenanya. Di tempat yang berbeda tidak selamat. Tapi kali ini lihat Finn di depan sana. Dia gak gunain satu pengexecutnya bahkan. Eksecutnya masih ada. Masih ready. Dan bahkan cewek yang harus lebih ketar-ketir untuk kali ini Pak Pulung. Oke. Sam. Akankah pergi untuk masuk ke area men. Untuk menghasilkan karauta taruhnya. Dan bener aja. Satu objektif berhasil mereka dapatkan. Downing Light ditembakkan. Berharap ada satu informasi yang berhasil diambil. Tapi ternyata. Tidak ada apa-apa. Oke tapi kali ini melihat Albert di depan sana. Mencoba melakukan skating kembali. Ingat Sans pernah ngomong di video. Arar Kiho Si sangat jauh memainkan. Jago banget memainkan lompnya. Tarik ulurnya. Tarik ulurnya. Dan bahkan liat lompnya terjaman kan. Sam dan sponsor dikeluarkan. Sedikit terlambat. Tapi ternyata sekali di belakang sana. Gak pernah cukup baik. Tapi bahkan Sans ditangkap. Lihat. Gak boleh pulang. Dan sebagainya sama sekali. Sebelumnya. Sebelumnya. Tidak ada yang begitu saja. Gak ada yang bisa menemani. Gak ada siapa pun. Dan bahkan grok ditukar. Berhasil didapatkan. Oh Clay dilakukan Skylar. Fiturin Albert. Dua veteran NBL. Dan bahkan Flameshot. From CW. Wow. Flameshot dengan jarak sedekat itu. Hampir aja bisa mendapatkan karak Clay. Tapi Donny Leib. Barusan ditembakkan. Kena juga karak Clay-nya. Satu akurasi yang begitu baik. Namun di area yang berbeda Skylarnya. Dengan satu lagi. Lihat. Raya rapati. Ini dia. Dua combo mantan MDL dari Aral Kyusena. Bersinar di arah MV Aral Kyoshi. Dua veteran dan bahkan Albert. Well last hit. Wow. Oh Clay. Keyboy. Keyboy. What a play man. Dia memainkan dari pasifnya. Soul Eater Garot-nya. Semua jiwanya dimakan upstore damage-nya. Menyelamatkan diri Keyboy. Dan bahkan Albert yang terlalu bernapsu sepertinya. Ingat nafsu membunuhmu Albert. Dan bahkan outplay by Keyboy kali ini. Tentunya berhasil membuat Albert. Harusnya berpikir untuk dua kali. Masuk nge-dive begitu kembali. Iya dan Skylar. Udah menunjukkan bagaimana kelasnya bermain dengan Patrick. Udah sangat mematikan apa yang dia keluarkan. Wow. Kalau bisa kita bilang. Di sini R7. Ada informasi. Tapi ternyata. Gak berhasil mendapatkan satu bola parpo buff. Mungkin persentase untuk berhasil mendapatkan yang satu barier. Agak cukup sulit ya. Ya beda sama Power of Nature. Tampakkan Wildchars ya. Karena damage-nya lumayan cukup. Minimal seribuan. Kalau dengan Wildchars. Apalagi dia udah punya Blade of Despair. Heptasis juga udah di tangannya. Thunderbilt di tangan Sun. Sekarangnya udah cukup banget untuk sekarang. Dengan durability yang dia miliki. Tapi masalah utamanya adalah. Slow effect gak bakal cukup. Untuk bertahan hidup. Dan satu lagi sih. Mereka dari tim Anarchiosi. Walaupun sekarang dia leading 2400. Tapi mereka harus lebih concern. Gimana caranya? Ketika teamfight besar lagi itu. Demi karo lead game. Mereka harus bisa punya dealer damage yang maksimal. Sekarang mereka andalkan Finn. Ya kan. Finn karo belakang. Tapi kalau nanti item defensive. Ataupun mungkin ada Winter Truncheon. Or WON yang udah dimiliki tim Onyx Esports. Mungkin Finn yang agak sedikit sulit. Untuk diandalkan kebali. Iya apalagi kalau misalkan untuk sekarang. Makin light game targetnya makin sedikit sih. Cuma Drian kayaknya. Atau Keyboy. Wuh liat adanya Finn. Sekarang. Lihat. Itu baki downing lightnya. Pas banget ya kan. Langsung di follow up begitu saja. Dan di sisi lain. Menunggu karo lot yang sudah di enhance. Skylar bersama dengan kawan-kawan. Untuk melakukan clear minion saja. Dor. Belum. Oh di cancel. Belum. Di cancel lagi. Ini keadaannya hending banget loh. Ini ngerinya. Mendadak akan ada jumpscare. Yang membuat kita semua. Akan terpandang lewat team fight. Yang akan terjadi. Belum. Belum. Itu yang kita harapkan. Lord aja baru hidup. Itu Lord baru nongol. Baru hadir. Nah itu baru tuh. Sayang sekali flame shot dari Klee. Sebenernya udah on point. Tapi body block from Onyx Esports. Berhasil menyelamatkan suara Kimbo. Dan lagi. Udah mulai. Tapi tidak bacakan salam dulu. Kita bakal menuju ke arah game yang kali ini. Kita bisa lihat R7 di atas berhasil menapakan turret. Ini ada yang di aim. Bang jangan di pause mulu. Adik-adik gak ada yang mau di pause. Cuma kita harus memaksimalkan permainan dari para profesional player. Kita biar nyaman, aman, tentram dan rajin menabung. Ayah mantap, rajin menabung. Menabungnya dimana? Limpin bayi mandiri. Ayah mantap kali. Lagi dan lagi. Haral Kiyoshi itu sepertinya kenal dekat dengan Lord. Kenal dekat dengan Lord. Karena dia tahu banget tuh. Tuh, sengaja ditarik ulur. Bahkan pernah ya waktu itu kalau nggak salah sisa seperempat darahnya itu di reset. Dia malah memaksa team fight. Iya, memaksa team fight. Ngelepasin ini gameplay yang pernah aku lihat juga. Sama banget tarik ulur Lord. Iya kan? Lebih ke gameplay yang... Oke team, tapi uh, sepertinya ada yang terpik off begitu saja. Oke, ada yang terculik untuk kali ini Finnnya. Gagal untuk bisa membuat sebuah hal yang begitu baik. Namun untuk sekarang ada shadow transition langsung aja lompak ke pagi depan. Belum ada satupun inisiasi yang mereka lakukan yang berhasil. Namun untuk sekarang disabit oleh Albert. Di area yang berbeda ada lagi pergerakan Downy Light-nya. Habis alurnya udah connect juga. Namun ini langsung aja berhasil. Ada sebuah pekaban yang begitu baik dari Skylar. Lihat, tembakan peringatan jangan mendekat. Senjana mandi dapatkan segala double kill. Tapi Satan berhasil didapatkan win of nature. Dan bahkan Albert kali ini terkena win of point dan cross ball. Outtakes. Berhasil mendapatkan satu. R7. Waduh. Di palingan keadaan tapi terjadi segala follow up damage. Satu ball flicker dan bahkan tembok pari. Satu kali 24 jam kali. Ini mampuat seorang Satan tidak berhasil menumbangkan R7. R7 tersesat. Rian. Kamehameha. Gagal untuk pulang. No way to run. Gak ada jalan lagi untuk dia lari. No way to go home. Kita lihat di mana. R7 ditumbangkan. Tembak lagi. Tembakan Kamehameha. Berhasil mengenaikan seorang fin. Informasi telah diberikan. Tandanya fin berada di arah top lane dan sport kali ini harusnya bebas. Harusnya bebas. Harusnya bebas karena. Gak ada flame shot. Gak ada apapun yang bisa mengancam. Bahkan saat ini Onyx masih berdiri tegak di depan lordnya. Ditembak lagi ke atas. Karena dia lihat ada fin di sana. Lihat. Fin. Ya kan. Clear, clear, clear. Setengah darah. Clear, clear, clear. Perempat. Oke. Profesor player goldnya silahkan. Iya. Player gold by Levin by Mandiri Skylar masih mengungguli. Walaupun sebenarnya dominasinya dimiliki sama Onyx Esports. Padahal ini lordnya juga barusan diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Tiga member dari Onyx Esports benar-benar masih memperkokoh dari goldnya. Dan bahkan ada pause lagi kali ini. Tentu sekarang terlihat lagi. Aboots dengan adanya lord di bagian bawah yang udah mulai hadir, udah mulai berjalan yang kali ini. Akan langsung membantu ke arah pemain dari Onyx Esports. Alright. Bukan hanya itu saja. Kita bakal juga saksikan. Dari tim Onyx tiba-tiba membalikan keadaan. Mereka dengan poin 10 kill yang sama. Tapi dengan lord yang kali ini mereka miliki. Berhasil mendapatkan objektif yang sungguh. Tiga sampai lima tuh rep. Ini lordnya untuk di menit ke-17 ini sendiri pun. Masih belum bisa mendapatkan satu best turret. Yang dimiliki oleh pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Karena mereka semua mulai melakukan sebuah invasi. Mulai sedikit agresi. Ada lagi R7-nya. Masuk lagi ke dalam area pertanda yang mereka miliki. Tapi baru saat downing lightnya. Again and again langsung menembakkan ke arah player. Kenapa progresor? Gak apa-apa. Ini lebih tepatnya emang yang harus dilakukan berkali-kali bahkan. Apa yang mungkin dipikirkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Gak boleh sama. Jangan sampai nanti malah game plan dari Onyx Esports ini yang template. Karena balik lagi kedua belah pihak. Harus benar-benar memainkan rotasinya. Apalagi kalau misalkan udah ngomongin light game kayak gini. Mereka ke-18 item yang benar-benar sudah lengkap. Ditambah dengan Finn yang sudah selesai juga dengan Magic Blade. Satu item yang menurut aku cukup jadi favorit. Apalagi ketika kamu memang membutuhkan Magic Defense. Dan waktu bersamaannya yang kamu butuhkan juga adalah Physical Attack. Jadi item ini adalah pemilihan yang bagus. Menuju ke Rose Gold mungkin? Kalau aku lihat dari tim Onyx Esports. Kalau dia udah punya satu Boy Edus Battle. Ini yang pasti di depan sana Grok. Ataupun dari Albert sekalipun bisa bonyok progresor. Tidak hanya. Ini yang harus diperhitungkan. Apalagi kalau seandainya Keyboy-nya akan secepat mungkin pasir dengan White Crystal. Oke lihat banget dipasang sama Finn. Dan pangkat. Satu hitam terakhir. Garotnya soliter. Finn diangkat jiwanya. Ternyata inisiasi dari Finn. Eksekutnya tidak terpencet progresor. Iya karena terbalik lagi sih ada efek silence barusan. Dengan adanya shadow transition. Dan bahkan Dark Knight Fall-nya juga digunakan. Sun sebenar-benar gak cover Keyboy-nya. Agar nantinya Keyboy tidak bisa tumbang lagi di ancaman dari Finn. Dan inilah dia. Ketika momentum big off dibatalkan artinya Onyx Esports punya keuntungan. Dan ini yang bahaya. Finn tumbang di saat yang tidak tepat. Finn tumbang saat lot telah muncul. Dan bahkan masih ada 12 detik untuk tim Onyx Esports. Kalau mereka mau memaksakan keadaan. Di sisi line boots. Bagaimana untuk berdance dikasih depan. Downing line dikeluarkan. Kamekameha. Bagaimana para pemain dari tim Onyx Esports. Mencoba di zoning. Gak apa-apa dikeluarkan. Ditabrak lusura yang apa-apa. Ternyata di sana langsung Dark Knight Fall. Flickr ke arah belakang sekarang. Ternyata di tempatkan peringatan. Membuat cewek kali diri bisa terbakar. Last ball of thing. Dan baga. Lihat. Skylar pasti ada win on. That's it. That bit is back. Kali di cewek. Dan juga pusat berubah. Turn on play. Skylar selamat. Dengan sedikit darah yang dia miliki. Tapi masih ada beberapa player lagi dimikir oleh Onyx Esports. Dimana satu player lainnya masih berusaha untuk bisa mendapatkan juga karena Lord Jackie Boy. Seorang diri mencoba untuk kembali time. Di pepet lagi. Dengan adanya satu barier. Barusan ada leg downing lah. Dilemparkan. Ditebakan. Sedikit lagi. Masih ada sekitar 15.000-14.000 SP lagi. Barusan udah kembali hadir pemain-pemain dari RRQC dan siapa yang akan mendapatkan Lordnya tapi serjata. Minit. Onyx Esports. Diamankan. Dibalaskan kembali keadaan yang tersisa seorang Sun sendiri yang tak ada yang menemani. Dan bahkan para pemainer tim Onyx Esports mereka mendapatkan Lordnya. Lord di enhance tapi Riannya gak bisa nge-follow up. E-Boy mereka punya front laner untungnya. Masih ada boss yang akan kembali ke land of dawn dalam hitungan Satri. Gosok. Gasket. Gasket. Hellcard masih selamat. Masalah utamanya. Masalah utamanya adalah Evolve Lord yang begitu mahal. Jadi mau gak mau bakal kebuang begitu aja. Jadi Lord giveaway. Cuma bedanya untuk sekarang dengan pemilihan seperti ini. Mau gak mau harus cepat mungkin mengamankan Immortal. Apalagi udah memasuki menit yang ke-20. Tapi sejauh mata memandang. Belum ada Immortal. Mana Immortalnya? Winter kah mungkin sini akan diamankan? Oke. Tari baru itu berspire-nya itu dari trip. Sedangkan di antara one-man situation Finn. Coba melakukan goceng. Mencoba untuk nge-jiggle. Tapi ternyata gak berhasil. Tidak bisa selamat. Dari salah satu serangan seorang Sun. Finn di tukar dengan ada satu buah Lord. Yang Evolve itu oke banget loh. Base 2-rate. Di belit 2-1. Dapat Lord Evolve. Dan dia gak pecah. Masalah utamanya juga di arah top lane. Lihat gak sih? Arah Raky Hoshi itu bener-bener melakukan split plus dengan sangat amat disiplin. Jadi kalau ngomongin soal 2-rate. Ya sebenarnya Onyx Esports juga gak unggul-unggul banget. Cuma dengan Lord ini. Mereka bener-bener kebantu dengan yang andainya seperti ini ya. Oke. Barir satu kali untuk 4 jam setelah dikeluarkan. Dan bahkan super begini belum bisa menyentuh karapes. Spreaddown dikeluarkan. Di diri special dan tentangan di sisi lain Onyx Esports. Mereka berhasil mendapatkan sebuah Orange Valve. Yang sebenarnya bukan dibutuhkan oleh seorang Albert. Tapi dibutuhkan oleh seorang Skyline. Yang makin late game. Matchman Power dengan adanya Orange Valve. Jadi lebih bisa dioptimalkan. Tapi untuk sekarang CW juga harus lebih berhati-hati. Karena kalau gak ada Wind of Nature. Kalau gak ada Nidus of Flower. Dia mungkin bakal langsung bonyok begitu aja. Apalagi dengan Wild Charge dari R7. Yang dari tadi selalu on point. Yep. Sementara untuk Sunseni ini dia. Item-itemnya ada dia ya. Sunter Strike, Thunder Bear. Lalu Rosco, Meteor. Dan juga Endless Battle. Di mana semua itemnya juga udah selesai. Ya udah cukup banget sih. Apalagi untuk men-take down ke arah bagian frontliner. Tapi CW. Antik Wiras. Item yang bagus untuk men-deny pergerakan dari Finn. Agar Finn-nya tidak bisa langsung jumpin ke arah dalam. Apalagi ke arah Marchman-nya. Dan untuk dari Skylar. Antina Shield. Dia cukup respect terhadap Drian-nya itu sendiri. Karena Drian benar-benar cukup menyusahkan. Apalagi dengan Magical Penetration-nya dia. Yang point-nya benar-benar dimaksimalkan. Oke. Dan juga tentunya. Winter. Kali ini. Kita lihat. Di arah bottom lane. Albert seorang diri. Ya. Albert. Ini bisa di-pick off. Dan harus diperhatikan. Dan Clay. Full damage loh bro. Dia gak block punya Immortal. Winter. Iya. Dari tadi sebetulnya dia megang Winter. Tapi ya Immortal sih. Aku mungkin akan melihat potensi terbaiknya dari Clay itu ketika dia pegang Immortal. Yes. Atau jangan-jangan dia mau Winter tukar Immortal. Yes. Jadi dibalik. Dan bahkan kalau bisa kita lihat ya. Di sini yang harus diperhatikan adalah satu hal. Apa itu? Gimana caranya Sans gak terpik off. Mungkin dia punya Dark Knight Falls. Tapi kalau misalnya ada wall charge tiba-tiba ke arah belakang. Yang dia tidak duga. Itu bisa menumbangkan seorang Sans. Itu yang harus diperhatikan. Ironhook setelah Shadow Transition aja bahaya banget. Ironhook lagi. Perangku. Kenapa Ironhook? Kenapa saya malah ingatnya ke dia gitu loh. Setelah Shadow Transition lompat ke bagian depan. Ini banyak-banyak banget beberapa resource skill yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Arceos. Yang bisa langsung ngebalas loh. Contoh kayak Kagura apabila posisiya pas. Sekarang sangat berbahaya sekali. Kenapa gue mengingat ini karena Finn ini. Mancing matinya mantap. Mancing matinya mantapnya selalu ada di dalam otak pulung masanya. Tapi sebentar. Sebelum itu nih dia bakal tarik pulung nih. Sat. Mereka mendekat dari Onyki Sportnya. Lordnya dimundurin. Dicari momentum karena belakang tapi ternyata Rian Wallace. Masih bisa selamat dan sas di depan sana ternyata Rian Wallace. Jangan langsung. Kame Kameha. Berhasil berapakan satu. Clay. Jaman temung Kocek keluar dari sarang Lord. Dan bahkan Albert. Sebelum itu di keluarga dan hilang begitu saja. Winter. Tranger nampaknya bukan hal yang baik untuk menyambangkan diri dengan seorang Albert. Lihat Lordnya kali ini terekspos dan bahkan R7 terlihat posisinya. One charge telah digunakan dan bahkan hilang. Kiboy dan Clay mencobot melakukan outplay. Mencobot menggeser begitu saja. Dan bahkan di sana Wither Tranger. Mencobot mengkocek dan nampaknya ini bukan hal yang baik untuk seorang Clay. Mereka kehilangan tiga playernya. Dan tersisa R7 dan juga Skylar. Oh di keyspot. Mereka ingin melakukan one strike push. Push. Mencobot melakukan zoning out. Terlagi pun tak akan mengeker ke arah depan. Sebelum minionnya masuk. Oke mereka bersama untuk bisa langsung melakukan one strike. Tapi Bennett ditembakin begitu saja. Hilang sudah. Satu wave minion. Tapi di belakangnya masih ada wave minion yang berbeda. Dan mereka kalau sudah dikeluarkan. Ditabrakin langsung. Nah untuk kali ini udah ada lagi. Oh my God. Tapi sekarang kalau sudah langsung aja memberikan damage itu menyakitkan Skylarnya. Beratnya berdua ke bagian belakang. Tapi ternyata skornya disamakan. Oh di keyspot. Berhasil membalikkan keadaan dan bagian kali ini. Satu sama. Lihat momentum yang diamankan ketika Finn mencoba untuk mengambil seorang Drian. Tapi ternyata Drian masih survive. Drian punya imun.